Purwokerto yang tidak lain adalah ibu kota dari Kabupaten Banyumas, termasuk tempat yang memiliki banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Kota yang memiliki berbagai macam julukan ini yang dimulai dari kota pendidikan hingga dijuluki sebagai kota pensiunan, diam-diam memiliki pesona yang tidak bisa dielakan. Walaupun masih menjadi bagian dari Kabupaten Banyumas, tetapi Purwokerto memiliki tempat-tempat wisata yang begitu terkenal bahkan memiliki sekala nasional. Nah, bagi kamu yang berencana untuk menghabiskan masa liburan, Purwokerto bisa menjadi destinasi objek wisata yang sayang bila dilewatkan. Gue atis dari tim doyan wisata dan ini adalah 10 tempat wisata di Purwokerto paling populer yang wajib dikunjungi. Ait, tapi sebelumnya bagi kamu yang belum berlangganan jangan lupa ditekan dulu tombol berlangganan di bawah ya, biar makin tahu lokasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Lokawisata Baturaden Destinasi wisata pertama yang patut untuk dikunjungi dan menjadi salah satu ikon wisata daerah Purwokerto adalah Lokawisata Baturaden atau lebih banyak dikenal dengan hanya Baturaden saja. Lokasi dari tempat wisata ini berada di sebelah utara kota Purwokerto yang mana berada tepat di sebelah selatan Gunung Selamat. Dikarenakan terletak di lereng gunung, itulah sebabnya suasana dan atmosfer di Baturaden begitu sejuk dan hijau. Jadi bagi lo yang jenuh dengan segala aktivitas dan ingin melepas penat, maka Baturaden dapat dijadikan alternatif yang sangat cocok. Di sini lo bisa merasakan ketenangan, apalagi dengan melihat pemandangan sekitar yang begitu hijau dan dapat merasakan udara bersih dan berkualitas. Bukan hanya itu saja, lo juga bisa menikmati beberapa fasilitas yang disediakan. Antara lain sepeda air, pemandian air panas, kolam renang, kolam luncur dan masih banyak yang lainnya. Piket masuknya sekitar 14.000 rupiah. Air hangat belerang pancuran 7 Tempat berikutnya yang masuk ke dalam 10 tempat wisata di Purwokerto paling populer adalah air hangat belerang pancuran 7. Objek wisata ini begitu unik sebab menawarkan pemandian dengan air hangat belerang yang konon katanya dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit. Di antaranya gatal-gatal, jerawat, penyakit yang disebabkan oleh bakteri jamur atau ragam penyakit lainnya. Namun bukan hanya orang yang sakit saja yang boleh mencoba. Air ini konon katanya juga dapat membuat kulit menjadi sehat berseri dan dapat digunakan sebagai tritmen kesehatan kulit. Wahana bermain crossword pine ball Tempat selanjutnya yang juga masuk ke dalam 10 rekomendasi tempat wisata Purwokerto paling populer adalah wahana permainan crossword. Wahana bermain ini sangat dianjurkan untuk lo yang menyukai aktivitas menantang adrenalin dan maskulin. Di sini lo dapat bermain aneka permainan layaknya biliar, pine ball, dan beberapa permainan lainnya. Wahana ini tentunya sangat cocok bagi lo yang ingin melepaskan stres dan tekanan akibat permasalahan yang lo hadapi. Dengan rehat sejenak dan bermain di wahana crossword, tentunya lo dapat sedikit relax dan juga dapat mengembalikan moodmu. Dengan harga yang masih terjangkau, lo dapat bermain perang-perangan ala profesional dengan segala peralatan yang telah disediakan untuk pine ball. Nah, bila tertarik lo dapat datang langsung ke lokasinya yang berada di Jalan Ringintirto nomor 69 Purwokerto. Miniatur Dunia Miniatur Dunia Small World Selanjutnya ada Small World yang terkenal juga dengan Miniatur Dunia. Tempat ini juga termasuk ke dalam 10 tempat wisata yang harus dikunjungi di Purwokerto. Dibuka pada tahun 2016, saat ini Small World telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Purwokerto. Di sini lo dapat berwisata sambil belajar karena di sini lo akan diperlihatkan tentang kenampakan di beberapa negara termasuk dengan beberapa keajaiban dunia. Jadi bukan sekedar untuk hiburan objek wisata ini juga dapat membuat lo teredukasi karena lo menjadi lebih tahu tentang negara-negara di dunia. Tidak perlu khawatir, lo masih dapat terjangkau karena berada di Kecamatan Baturaden. Bukit Bintang Baturaden Berikutnya tak kalah dengan tempat wisata lainnya dan termasuk juga ke dalam objek wisata terbaik yang dapat dikunjungi di Purwokerto adalah Bukit Bintang Baturaden. Walaupun disebut sebagai bukit bintang, tetapi sebenarnya objek wisata satu ini bukanlah merupakan sebuah bukit. Walaupun begitu, jangan ragukan keindahan pemandangannya. Di sini lo dapat melihat pemandangan menakjubkan Purwokerto. Apalagi lo yang suka dengan pemandangan langit atau seorang ski lover atau ski waiter, maka lo wajib datang ke sini. Akan lebih baik lo datang saat malam hari. Karena saat itu lo bisa melihat dengan jelas gemerlapan lampu yang kerlap-kerlip seperti bintang. Dan karena tempatnya begitu lapang, maka lo dapat melihat langit dengan jelas. Telaga Sunyi Berikutnya ada objek wisata alam yang pastinya akan memanjakan mata lo. Di Telaga Sunyi ini lo dapat melihat pemandangan yang begitu eksotis. Selain batu-batu dan tanaman hijau, lo juga dapat melihat air yang begitu jernih langsung dari mata airnya. Air yang begitu jernih membuat lo tidak bisa menahan hasrat untuk berenang dan merasakan sensasi dinginnya air Telaga. Dikelilingi oleh hutan pinus menyebabkan Telaga ini memberikan kesan yang begitu alami dan natural. Tidak perlu pergi ke luar negeri untuk bisa berfoto dengan background yang efik. Sebab Telaga Sunyi sudah cukup untuk membuat page sosial media lo terlihat memukau. Curug Ceheng Masih mengangkat wisata alam yang Manalo dapat menjumpai air terjun dengan air yang bersih lagi menyegarkan di Curug Ceheng. Dengan pemandangan pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun, lo akan merasakan sedang liburan di luar negeri. Apalagi ketika merasakan sensasi dingin dan menyegarkan dari airnya, dijamin lo akan betah. Tempat yang begitu foto abal dapat juga menjadi spot foto yang menarik sebab pemandangannya begitu menakjubkan. Untuk dapat melihatnya langsung, lo bisa datang ke lokasinya yang berada di Desa Genda Tapak, Kecamatan Sumbang, dijamin tidak akan kecewa. Curug Gede Tak jauh beda dengan objek wisata sebelumnya, objek wisata satu ini juga masih bertemakan alam yang tak lain adalah Curug Gede. Di sini lo akan melihat jernihnya air berpadu dengan kealamian pemandangan sekitar. Hijaunya pepohonan dijamin bikin mata melek dan membuat hati tenang. Dengan air terjun atau Curug yang begitu indah dan alami, lo akan merasakan kedamaian hati. Tak lupa, tempat ini juga begitu indah, jadi lo harus banget menjadikan tempat ini sebagai spot foto. Curug Gomblang Lo dapat juga mengunjungi Curug Gomblang untuk melengkapi perjalanan lo di Purwokerto. Di Curug Gomblang ini lo dapat menyaksikan sendiri pemandangan indah air terjun yang dipadukan dengan hijaunya pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk menjangkau tempat ini memang dibutuhkan sedikit usaha ekstra karena lo harus melalui jalan bebatuan yang licin dan terjal. Tetapi lo tidak akan menyesal dengan pemandangan yang akan didapatkan nantinya. Curug Cipendok Berikutnya objek wisata yang juga sayang untuk dilewatkan ketika berkunjung ke Purwokerto adalah wisata alam Curug Cipendok berada di desa karang tengah Cilongok. Dengan pemandangan yang begitu memanjakan mata, tentunya lo akan merasakan sangat pres setelah pulang dari sini. Udara yang begitu bersih dan segar juga menjadi ciri khas tersendiri yang membuat lo ingin pergi ke sini lagi dan lagi. Oke guys, itulah 10 tempat wisata di Purwokerto paling populer yang wajib dikunjungi. Jangan lupa di-share biar teman-teman lo juga pengen datang ke sini. Salam doyan wisata. Salam doyan wisata.